Polsek Telanaipura, Kota Jambi mengamankan pelaku penjabretan di depan rumah dinas wakil Gubernur Jambi, tersangka menjabret 2 kalung dan 2 liontin emas. Beginilah aksi warga dan petugas saat menggagalkan aksi penjabretan di depan rumah dinas wakil Gubernur Jambi di kawasan Telanaipura, Kota Jambi. Warga berhasil menangkap seorang pelaku bernama Rahmat Fikri Rizki, warga RT3 Kelurahan Tanjung Pasir, Kota Jambi. Pelaku diamankan setelah mencoba melarikan diri saat melakukan aksi penjabretan terhadap seorang wanita bernama Yuni Puspita, warga Kelurahan Pulura. Kapolsek Telanaipura, AKP Yumika Putra mengatakan pelaku beraksi bersama seorang tersangka layak yang kini belum berhasil ditangkap. Aksi penjabretan terjadi pada selasa 5 Mei 2020 sekira pukul 3 sore. Saat itu korban bersama saudaranya tengah melintas menggunakan sepeda motor di kawasan depan rumah wakil Gubernur. Berhubung jalanan sepi, kedua pelaku jambret memepet korban dengan menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku kemudian menjabret 2 buah kalung dan 2 liontin emas yang dikenakan korban. Sontak korban berteriak jambret hingga membuat para pelaku panik. Tidak jauh dari lokasi kejadian, seorang pelaku terjatuh dan berhasil ditangkap warga. Sedangkan seorang pelaku lainnya berhasil kabur. Kita sudah mengamankan satu tersangka pelaku curas isial CRF alias R. Setelah kita lernai 2020. Tersangka kita amankan setelah melakukan curas jambret terhadap korban 2 orang wanita di utara. Untuk saat ini, untuk di wilayah kita, ada beberapa TKP yang senang kita kembangkan. Kemudian sebelumnya, pelaku adalah seorang sedipis yang pernah melakukan kejahatan yang sama, berhubung di foresta Jambet. Terima kasih telah menonton!